Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya, Tenggarong Hidroponik Kali ini kita akan membahas hasil penggunaan bungi seda saya Menggunakan bungi seda Ami Startop Dan hasil panen 2 modul Saya perhatikan tidak ada serangan jamur matokodok Dapat saya simpulkan bahwa penggunaan bungi seda Ami Startop Sangat efektif untuk membunuh inang jamur kerko segera Atau yang sering kita kenal dengan jamur matokodok Serangan jamur matokodok ini sangat mengganggu dan sangat bandel Apalagi kalau kita menggunakan sistem modul 1 tandon Dimana modul semai, permajaan, sampai ke pembesaran Semuanya sudah terefeksi Dan mungkin untuk mengurangi dampak fatal serangan Masih bisa dilakukan Tetapi tidak bisa membunuh secara keseluruhan jamur itu sendiri Dan wajib kita sterilkan Baik itu modul maupun tandon dan lingkungan sekitar Di sini saya menggunakan satu tandon setiap meja Dan dengan cara ini saya bisa memutus Matarantai serangan jamur kerko spora Oke, inilah salah satu contoh tanaman Yang saya ambil Kita lihat di sini Ada daun kering Daun tua Biasa pada tanaman selada kita Dan saya perhatikan Tidak ada serangan Pada daun-daun selanjutnya Yang biasanya pada usia 35 ke atas Sudah terlihat serangan pada daun bagian bawahnya Oke, di sini saya juga memberikan pekatan nutrisi dengan PPM tinggi Kisaran 1200 sampai 1600 Bertujuan memberikan imun tanaman terhadap serangan penyakit jamur Jadi, buat teman-teman yang belum tahu Cara aplikasi Pumisida Ami Startup Silahkan simak di video saya sebelum-sebelumnya Semoga bisa membantu Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax